Lo pernah gak sih ada di posisi yang susah banget buat ngambil keputusan? Entah itu misalnya lo lagi kepengen beli barang baru misalnya, misal beli laptop gitu. Terus kayak bingung gitu, mau milih laptop yang mana. Entah laptop A karena lebih murah, atau laptop B karena prosesornya cepet, atau laptop C karena mungkin itu yang best value gitu. Meskipun kelebihannya ya gak bisa di compare sama laptop yang lain. Itu adalah contoh sederhana dari beli laptop. Beberapa dari lo mungkin pernah bingung dalam memutuskan keputusan yang besar. Contohnya, misal dalam mengambil keputusan, mau resign atau enggak, mau putus sama pacar atau enggak, mau milih jurusan kuliah yang mana, dan lain sebagainya. Mungkin rasanya tuh susah banget gitu ketika kita mau mengambil berbagai keputusan besar dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah gini, kira-kira kenapa ya kita tuh susah banget buat ngambil keputusan? Well, bisa dibilang ini adalah kesulitan banyak orang ya. Dan memang wajar buat kita untuk punya kegalauan dalam berbagai keputusan hidup yang mau kita tentuin. Toh, kita juga kan gak pernah belajar tentang hal-hal kayak gini di sekolah. Di sekolah mungkin kita belajar fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita belajar tentang dilema dalam mengambil keputusan? Misal dalam percintaan gitu? Well, mungkin banyak banget dari kita ya yang gak pernah belajar tentang hal kayak gini di sekolah, atau juga di rumah gitu. Meskipun sebenarnya hal ini tuh penting buat kehidupan. Nah, itu juga adalah alasan kenapa 1% ada. Gue dan tim memang bermimpi untuk bikin life school yang bakal memudahkan lo untuk belajar tentang berbagai hal penting dalam hidup. Supaya apa ya? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Karena ya bisa dibilang, banyak hal penting dalam hidup yang gak kita pelajari di mana-mana gitu. Makanya lo simak video ini sampai habis, biar lo bisa belajar dan dapet keseluruhan insight-nya. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut tentang kenapa kita susah banget buat ngambil keputusan, lo perlu tahu nih, kalau biasanya setiap keputusan yang kita ambil itu pasti dipengaruhi oleh sesuatu di dalam diri kita. Jadi sebenarnya keputusan yang kita ambil itu gak murni berdasarkan rasionalitas atau pemikiran kita. Karena sadar atau enggak, memang ada beberapa hal lain yang memengaruhi keputusan kita. Di buku Daniel Kahneman yang judulnya adalah Thinking Fast and Slow, di sana tuh jelasin gitu bahwa ada banyak hal yang memengaruhi proses kita dalam mengambil keputusan. Di video kali ini gue bakal ngebahas salah satunya yang sebenarnya bikin kita mungkin cukup pusing ketika mengambil keputusan. Namanya adalah loss aversion. Nah, buat lo yang pertama kali denger, loss aversion adalah kondisi di mana orang-orang tuh lebih sensitif terhadap sesuatu yang negatif dibandingkan sesuatu yang positif. Kondisi inilah yang menjelaskan kenapa kita suka takut buat kehilangan sesuatu. Karena ya rasa kehilangan tersebut lebih besar daripada kesenangan yang didapet saat memperoleh sesuatu yang baru. Kalau dari contoh gue sebelumnya, mungkin lo gak mau resign misalnya dari tempat kerja, karena lo ngerasa nih untuk resign lalu nyari kerjaan baru itu ngerepotin gitu. Belum lagi kita harus adaptasi di tempat baru. Padahal di kerjaan sekarang misalnya kita klop gitu sama lingkungannya. Gak jarang ketakutan buat kehilangan hal-hal inilah yang membuat sebagian besar orang memilih untuk gak resign. Walaupun sebenarnya mereka tuh udah gak nyaman atau mungkin toksik gitu. Nah, sampai di sini mungkin lo bertanya-tanya, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sebenarnya ini kan dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi kita coba bahas ya, ke satu bagian otak kita yang namanya amigdala. Amigdala ini sebenarnya punya peran dalam pemprosesan memori, pengambilan keputusan, dan pembentukan respons emosi kita. Jadi, bagian otak yang ngatur pengambilan keputusan dan respons emosi itu ada di tempat yang sama. Jadi, perasaan takut dalam memutuskan sesuatu itu salah satu emosi yang sebenarnya wajar gitu. Nah, kalau misalnya loss aversion ini terjadi terus-terusan, lo bisa mengalami kondisi di mana lo ngerasa. Kalau hal-hal baru yang lo miliki, itu gak bisa ngegantiin hal-hal yang udah lo miliki sebelumnya. Atau biasa dikenal dengan istilah sangkos fallacy. Gak sampai situ aja, sangkos fallacy itu bisa memengaruhi lo untuk melakukan sesuatu yang membuat lo gak bahagia. Ibarat lo menjalin hubungan yang intim dengan seseorang, semakin lama lo menjalin relasi, semakin sulit buat lo untuk putus dengan pasangan lo. Kalau udah kayak gini, kira-kira apa yang bisa lo lakuin? Well, jawabannya simple. Lo bisa belajar untuk memahami kalau sebenarnya manusia itu gak segitu rasionalnya dalam mengambil keputusan. Kita itu ya sebagai manusia memang cukup banyak mengandalkan hal-hal yang irasional, dan ya subjektif gitu ya, buat masing-masing orang dalam mengambil keputusan. Kita gak bisa 100% menghindari kesalahan tersebut, karena memang ya itu naluri manusia gitu. Tapi kita mampu buat meminimalisir hal tersebut dengan mempertimbangkan keputusan kita baik-baik. 1% sebenarnya sempat ngebahas ini di video gimana caranya mengambil keputusan yang baik. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tau tips nih, biar lo bisa mengambil keputusan dengan baik buat lo yang susah mengambil keputusan. Pertama, lo bisa memastikan kondisi emosional lo. Apakah lo sedang memiliki emosi yang positif atau negatif? Kalau lo lagi berada dalam kutub ekstrim, atau lagi mengalami emosi negatif atau positif, mungkin lo bisa mengurangi tuh melakukan pengambilan keputusan yang bakal berdampak banget dalam hidup lo. Karena bisa aja, keputusan yang lo ambil itu bergerak atas dasar impulsivitas. Alias yaudah gitu, gara-gara perasaan sesaat doang. Dan ini bisa jadi kurang objektif. Dan lo juga bisa mempertanyakan kembali keputusan lo itu, mulai dari apa kelebihannya, apa kekurangannya dari keputusan lo. 1% sendiri sebenarnya punya layanan nih, yang menyediakan worksheet yang kayak gini nih, yang isinya adalah panduan untuk ngebantu lo ngebuat daftar hal positif dan negatif dari pilihan-pilihan yang bakal lo buat. Dalam prakteknya, ketika kita ngerjain daftar tadipun, mungkin lo akan menemukan beberapa kesulitan. Tapi gue mau ngingetin kalau hal ini wajar banget ya, buat lo alami gitu. Ya balik lagi ya, kita gak pernah belajar hal-hal kayak gini di sekolah. Oleh karenanya ya, 1% hadir di sini buat ngebantu lo pelan-pelan, untuk belajar mengambil keputusan dengan baik. Dan kalau misalnya lo ngerasa bingung, kalau lo udah ngelakuin semuanya sendiri, tapi kayak yaudah masih sulit, masih bermasalah gitu ya, gue sih nyaranin lo untuk ikut layanan konsultasi bareng mentor 1%, yang bakal ngebantu lo buat ngeliat nih, dan mempertimbangkan berbagai perspektif lain tentang keputusan yang bakal lo ambil. Mentor-mentor ini, dari universitas-universitas terbaik, lulusan psikologi, bakal ngebantu lo untuk menyelesaikan masalah lo. Mentor-mentornya ini udah berpengalaman buat ngebantu ribuan klien buat menyelesaikan masalah mereka. Di sesi konsultasi bareng mentor, lo bukan cuma dapet sesi konsultasi atau curhat doang, tapi lo bakal dapet berbagai banyak hal lain gitu ya. Mulai dari pertama, psikotest beserta dengan interpretasinya, di mana psikotest ini tuh bakal ngebantu lo untuk mengenal kepribadian lo lebih dalam, jadi bakal ada tes kepribadian, bakal dilihat tuh tingkat stress lo kayak gimana, sampai dengan kalau misalnya lo bingung nih tentang karir lo ke depannya, ada tes tentang minat karir di konsultasi bareng mentor ini. Dan abis konsultasi, kayak yang tadi gue bilang, lo juga bakalan dapet worksheet untuk mengatasi masalah lo, terutama dalam pengambilan keputusan. Dan bukan cuma worksheet ini aja, banyak juga worksheet-worksheet lain yang memang bakal lo dapet, ya tergantung dengan masalah yang lo alami gitu. Kalau misalnya lo pengen tau lebih lanjut, lo bisa langsung aja cek 1% dotnet atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Karena di sana lo bakal tau lebih lanjut tentang gimana sih layanan konsultasi ini tuh bisa ngebantu lo gitu. Nah, khusus buat lo yang nonton ini dari tanggal 3 sampai 5 Desember 2020, kita ada diskon spesial gajian buat seluruh layanan 1%. Salah satunya adalah layanan konsultasi ini. Jadi ya silahkan untuk langsung klik dan langsung daftar aja sih, kalau menurut gue, karena ya daripada kehabisan kan diskonnya. Nah, buat lo yang telat, untuk tau gitu ya, buat lo yang nonton setelah tanggal 5, lo bisa follow Instagram kita di atkonsultasi.1% supaya apa? Supaya lo tetap update dengan promo-promo menarik dari kita. Nah, terakhir sih gue mau nanya ke lo, lo sebenernya orang yang cukup kesulitan gak sih buat ngambil keputusan? Nah, coba bagiin ya cerita lo di kolom komentar, mungkin nanti komentar yang menarik akan gue coba jawab. Gitu ya. Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu lo belajar ya dan berkembang untuk mengambil keputusan dengan lebih baik lagi. Oke? Sekian dari gue. Gue Evan dari 1%. Well, as always, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.